Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru Dalam keseharian kita sebagai seorang pendidik dan individu Kita sering dihadapkan kepada situasi Dimana harus membuat suatu keputusan yang tepat Dalam konteks selaku seorang pemimpin dalam kegiatan pembelajaran Guru akan selalu menemui situasi Dimana harus membuat suatu keputusan yang berpihak kepada murid Untuk itu, seorang guru perlu memiliki kegiatan pembelajaran Dan memiliki kompetensi tentang pengambilan keputusan Dalam pendidikan calon guru penggerak Kami sudah selesai mempelajari modul 3.1 Tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran Saya merasa kompetensi ini sangat penting bagi siapa saja Baik di dalam lingkungan kerja maupun di dalam kehidupan bermasyarakat Oleh karena itu, saya mencoba mengimbaskan pengetahuan yang saya pelajari ini Kepada rekan-rekan guru dan orang lain di setiap kesempatan Misalnya ketika seorang teman merasa bingung dalam mengambil keputusan Dalam percakapan-percakapan ringan Ataupun dalam kesempatan sharing informasi dan pengetahuan Namun yang paling utama sebagai pendidik menurut saya adalah Saya harus membangun karakter cakap dalam pengambilan keputusan Di dalam diri murid-murid saya Seperti kegiatan decision making Melalui model pembelajaran thinking based Dalam problem based dan project based learning Setelah memahami isi modul 3.1 ini Ketika saya harus mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran Langkah-langkah yang akan saya lakukan adalah Pertama, melihat nilai-nilai yang paling bertentangan pada situasi yang sedang saya hadapi Tujuan dari langkah ini adalah Untuk mengetahui apakah situasi yang saya hadapi Adalah merupakan dilema etika Ataukah hanya sekedar bujukan moral Langkah kedua, menentukan siapa yang terlibat Langkah ini adalah untuk mengetahui dilema siapakah Situasi yang sedang dihadapi ini Hal ini berguna untuk fokus pada pihak-pihak yang terlibat Dan mencegah, melebar, melibatkan pihak-pihak yang tidak berkepentingan Langkah ketiga adalah mengumpulkan fakta-fakta yang relevan Dalam menganalisi situasi untuk mendapatkan keputusan Saya perlu mengetahui fakta-fakta mengenai situasi tersebut Seperti apa penyebabnya Siapa yang melakukan Kepada siapa dilakukan Apa yang diakibatkan Dan lain-lain Langkah keempat adalah pengujian benar atau salah Ada beberapa hal yang diuji Yaitu uji legal Uji ini untuk mengetahui apakah situasi yang dihadapi adalah benar lawan salah Jika jawabannya adalah iya, maka situasi yang dihadapi bukanlah dilema etika Melainkan ujukan moral Uji regulasi Uji ini untuk melihat apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik Uji intuisi Uji ini saya lakukan kepada diri sendiri Untuk mempertanyakan apakah situasi ini sejalan dengan nilai-nilai yang saya yakini Uji publikasi Uji ini untuk mempertanyakan kepada diri sendiri Bagaimana keputusan atau sikap yang saya lakukan ini Jika dipublikasikan ke ruang publik Apakah saya merasa nyaman atau tidak Kalau tidak merasa nyaman, maka saya harus curiga Ini adalah bujukan moral Dan uji panutan Dengan membayangkan orang yang saya hormati dan menjadi contoh Apakah akan melakukan hal yang sama? Jika jawabannya iya Maka saya bisa yakin bahwa keputusan yang saya ambil Dan tindakan yang saya lakukan Sejalan dengan nilai-nilai yang diakini oleh orang lain Langkah kelima adalah menentukan paradigma dilema etika yang sedang saya hadapi Langkah ini penting untuk menajamkan bahwa situasi yang saya hadapi adalah Benar lawan benar Paradigma dilema etika dibagi ke dalam 4 garis besar Yaitu individu lawan masyarakat Rasa keadilan lawan rasa kasihan Rasa kebenaran lawan rasa kesetiaan Dan jangka pendek lawan jangka panjang Langkah keenam adalah menentukan prinsip resolusi pada situasi yang sedang dihadapi Apakah saya harus berpikir berbasis hasil akhir Ataukah berpikir berbasis peraturan Ataukah berpikir berbasis rasa peduli Langkah ketujuh adalah investigasi trilema Langkah ini untuk melihat apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif Dan tidak terpikirkan sebelumnya Langkah kedelapan adalah saatnya untuk mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab Dan terakhir langkah ke sembilan Melihat kembali proses yang telah saya lakukan dalam pengambilan keputusan Dengan melakukan refleksi dan mengambil pelajaran dari proses yang sudah saya lakukan Saya bertekad mulai saat ini menjadikan sembilan langkah dalam pengambilan keputusan adalah cara saya dalam memutuskan sesuatu Dan tiga orang CGP yang berada di sekolah saya adalah partner yang tepat untuk berdiskusi Memberikan masukan dan memberikan support dalam melakukan kebiasaan baru ini Terima kasih telah menonton!